Armenia dan Azerbaijan melanjutkan pertempuran hingga hari ke-9 di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Kedua negara saling menyalahkan karena menargetkan kota-kota penting dan membahayakan nyawa warga sipil. Pertempuran meluas setelah kedua pihak mengabaikan seruan internasional yang semakin meningkat untuk bencatan senjata. Sedangkan Azerbaijan menekankan bahwa Turki harus terlibat dalam setiap langkah untuk mengakhiri konflik. Pusat informasi yang dikelola pemerintah Armenia merilis rekaman yang menunjukkan serangan artileri oleh pasukan Azerbaijan pada hari Minggu di kota Stepanakar. Otoritas Armenia mengklaim jatuhnya korban sipil akibat serangan pada hari Minggu itu. Video tersebut menunjukkan bangunan yang rusak parah, termasuk blok apartemen, dan jalan yang dipenuhi puing-puing. Pada Minggu malam pemboman hebat terjadi di kota Stepanakar, yang menewaskan lima warga sipil. Sejauh ini telah dilaporkan ratusan orang gugur dari kedua pihak. Kementerian Pertahanan Armenia melaporkan bahwa pasukan Azerbaijan telah menembakkan roket ke Stepanakar dan Sushi dengan intensitas tinggi. Anan Akdalian, guru bicara Kementerian Luar Negeri Armenia, mengatakan bahwa Stepanakar terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Azerbaijan dengan amunisi ganda. Setelah menyerang Ganja dan Minggu Cepir, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyatakan pasukan Armenia menyerang tiga kotanya, Beilagan, Barda, dan Tertar. Hikmet Hajiyev, Kepala Departemen Urusan Kebijakan Luar Negeri Azerbaijan, menyatakan bahwa empat rudal balistik toka telah diluncurkan di Minggu Cepir, yang memiliki populasi lebih dari 100 ribu orang dan terletak 100 km dari perbatasan Armenia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!